Intro Dengan dilakukan survei kekuasaan masyarakat diharapan dapat memperoleh manfaat antara lain 1. Dapat diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik 2. Dapat diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik 3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil survei kekuasaan masyarakat 4. Dapat diketahui indeks kekuasaan masyarakat atau IKM secara menyeluruh terhadap hasil pelayanan publik pada lingkup pemerintah pusat dan daerah Terima kasih sudah menonton!